Bab 1336, who else? Ap, 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 apa yang kamu tertawakan? Di, di, sebentar, yo, yo, kakekmu akan, akan, akan membuatnya begitu, jadi, jadi, hingga kamu tidak bisa tertawa. Orang aneh itu menunjuk ke orang-orang yang tertawa dan mengancam mereka. Ketika dia selesai mengucapkan kata-kata itu, celana dalam bunga besarnya bergetar ringan. Setelah itu, seorang penindas mungkin tersapu keluar dari celana dalam bunga seperti kentut dan menelan seluruh alun-alun. Begitu penindasan ini muncul, seluruh plaza mulai bergetar. Pohon-pohon di sekitarnya goyah bolak-balik dan banyak orang dengan penanaman yang lebih lemah berubah pucat dan tidak berdaya jatuh ke tanah saat merasakan kekuatan yang menindas itu. Orang ini menunjukkan kekuatannya. Selanjutnya, ia berhasil mencapai tujuannya. Peringkat tujuh Marsial King, ini adalah kultifasi orang aneh ini. Kultifasinya berada di atas Chufeng. Sementara penanaman peringkat tujuh Raja Beladiri mungkin tidak berarti banyak jika dibandingkan dengan orang-orang yang hadir di alun-alun. Bisa mendapatkan budidaya peringkat tujuh Raja Beladiri pada usia yang begitu muda membuat orang banyak tidak punya pilihan selain untuk melihatnya dengan hormat tinggi. Selain itu, auranya juga luar biasa. Karena semua orang yang hadir adalah seorang spiritualis dunia jubah emas, mereka semua memiliki persepsi yang sangat tajam. Dengan demikian, semua orang berhasil merasakan bahwa kekuatan pertarungan orang aneh yang eksotis ini tidak sesederhana menjadi hanya Raja Peringkat Tujuh Marsial. Jadi, pada saat ini, mayoritas orang buru-buru menutup mulut mereka. Tidak peduli seberapa aneh dan tanpa kepemilikan orang ini mungkin muncul, kultifasinya adalah nyata. Dengan kultifasi seperti itu di usia yang begitu muda, tidak ada yang tahu apakah dia mungkin memiliki pendukung yang kuat di belakangnya. Karena itu, untuk menjaga agar tidak terjadi hal yang tak terduga, tidak ada yang mau memprovokasi dia. Menarik, orang ini sebenarnya memiliki kekuatan pertempuran tiga tingkat di atas budidayanya, tatapan yang digunakan Chufeng untuk melihat orang aneh itu menjadi serius. Tiga tingkat di atas budidayanya, ini sama dengan kekuatan pertempuran Chufeng. Selanjutnya, jika Chufeng menggunakan petir ilahinya, dia hanya akan bisa mencapai peringkat Tujuh Raja Beladiri. Mengingat usia dan kultifasi yang aneh itu, dia sama-sama cocok jika dibandingkan dengan Chufeng. Karena itu, dia pasti tidak bisa diremehkan. Selanjutnya, Chufeng bisa merasakan aura yang bahkan lebih berbahaya daripada Bai Yun Xiao darinya. Orang ini pastinya tidak sesederhana dia muncul di permukaan, dia bukan seseorang yang bisa diabaikan begitu saja. Namun, yang paling penting adalah bahwa, terlepas dari apakah itu mungkin Bai Yun Xiao atau Qin Ling Yun, mereka semua jauh lebih tua daripada Chufeng. Namun, usia sesama yang eksotis ini sekitar usia yang sama dengan Chufeng. Jadi, pria aneh ini sebenarnya adalah orang pertama dari generasinya yang telah bertemu Chufeng sejak kedatangannya di Tanah Suci Martialisme dengan kekuatan yang sebanding dengan miliknya. Kami sudah lama berada di Tanah Suci Martialisme ini, akhirnya, itu mulai menjadi menarik. Akhirnya, ada seseorang dari generasi yang sama dengan kamu yang mampu melawan kamu secara setara, Egy berbicara dengan senyum berseri-seri. Menilai dari penampilannya, sepertinya dia menantikan pertempuran antara Chufeng dan orang aneh itu. Tidak mungkin baginya untuk mengalahkan aku, Chufeng berbicara dengan percaya diri. Yoh, apa yang membuatmu percaya diri ini? Egy berhenti tersenyum dan bertanya pada Chufeng dengan penasaran. Aku memiliki miladi queen di sisi aku, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan aku? Kata Chufeng. Cih, mendengar kata-kata itu, Egy melengkungkan bibirnya dengan apik. Kemudian, dia mengangkat bibirnya dan menunjukkan senyum yang mempesona. Itu benar, tentu saja. Ratu ini akan selalu menjagamu. Hanya peringkat tujuh martial king. Namun kamu berani bertindak sombong ini, mengatakan hal-hal seperti membuat ayahmu di sini tidak bisa tertawa? Haha, dengan hanya kamu, apakah kamu pikir kamu bahkan mampu? Tepat pada saat ini, seorang pria yang tak kenal takut menggeram. Pria itu memiliki punggung besar dan pinggang besar. Dia adalah pria kekar standar. Tidak hanya dia memiliki keagungan yang luar biasa, budidaya juga tidak lemah. Dia adalah peringkat sembilan martial king. Huh, apa kamu kakak dari dua sampah itu? Kami, suami dan istri, sudah lama menunggu kamu di sini. Segera setelah pria kekar itu mengucapkan kata-kata itu, seorang wanita paruh baya berjalan keluar. Wanita ini juga memiliki budidaya peringkat sembilan raja bela diri. Ternyata, pria dan wanita ini adalah pasangan yang telah merenggut rumah-rumah kayu dari lelaki yang tampak ceroboh dan berlemak, dan kemudian memukuli mereka dengan keras setelah mereka diancam. Kakak laki-laki, mereka lah yang merampas rumah-rumah kayu kami dan kemudian memukuli kami ke penampilan kami saat ini, melihat kedua orang itu. Lelaki yang tampak ceroboh dan berlemak buru-buru menyuarakan keluhan mereka kepada kakak mereka. Bu, 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 bajingan, yo, kamu, kamu merampas saudara-saudaraku, wo, rumah-rumah kayu, kan? Jadilah, 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 pukuli mereka, kan? Kamu, kamu telah mengalahkan mereka. Dan mencuri pro, pro, properti mereka. Namun da, da, berani untuk ase, bertindak begitu ar, sombong. Apakah ada e, 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 bahkan hukum di dunia ini? Apakah kamu, kamu bahkan memiliki kebajikan? Ar, apakah kamu bahkan manusia? Orang aneh-aneh menunjuk ke pasangan itu dan menegur mereka dengan kebenaran dan kepercayaan diri. Kembalikan pantatmu ke rumah dan pelajari cara berbicara dengan benar sebelum mencoba menegur kami, suami dan istri, kata wanita itu. Fu, 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 sial. Apakah kamu bahkan tahu? Aku tahu siapa aku, aku. Orang aneh itu berkata, Hah, bukankah kamu tuan kecil yang mereka bicarakan? Wanita itu mencidir. Wur, 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 wurong. Orang aneh itu menyangkalnya. Kalau begitu, siapa kamu? Suami wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku, aku, aku adalah L, L, Anggun dan Ger, 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 Rahmat, B.A. Anggun, pria muda yang cantik, orang yang, yang, yang menyerang, orang, orang, teror pada pria dan la, la, nafsu dalam wo, wanita. Li, Li, tuan kecil. Wa, 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 wang kiang. Orang aneh itu menjelaskan. Oh, jadi namamu wa, 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 wang kiang? Pria itu tidak bisa menahan diri untuk mengejeknya. Fu, 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 persetan denganmu. Yo, yo, kau lah, yang dipanggil wa, 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 wang kiang. Yo, 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 kakemu, kakeku, aku, 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 aku wa, wa, wang kiang. Orang aneh itu mengoreksi. Oh, jadi namamu bukan wa, 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 wang kiang dan bukannya wa, wa, wang kiang? Pria itu mulai tertawa terbahak-bahak. Dia sengaja membuat marah orang aneh itu. Ma, 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 motherfu, keparat kamu, kamu benar-benar tidak bermoral. Yo, kamu, kamu banteng, banteng, menggertakku karena gagap, kan? Ber, saudara, tel, beritahu, mereka itu aku, namaku, merasa tak berdaya. Lelaki aneh itu berbalik untuk meminta bantuan dari pria yang tampak ceroboh yang jauh lebih tua darinya. Mendengar itu, pria yang tampak ceroboh itu segera berkata, nama kakakku adalah wang kiang. Yo, kamu, kamu dengar itu. Aku, ka, kal, dipanggil wa, wa, wang kiang. Wang kiang menegakkan punggungnya dan berkata dengan percaya diri, Cukup omong kosongmu, jika kamu ingin membalas dendam saudara-saudari kamu, maka datanglah kepada kami. Jika kamu tidak ingin membalas mereka, maka aku, ayahmu, tidak punya waktu untuk menyianyi akanmu, kata lelaki itu dengan tidak sabar. Was, tepat pada saat ini, kilatan kedinginan bersinar melalui mata wang kiang. Langkah kakinya berubah, dan dia berubah menjadi kilatan cahaya saat dia melontarkan ledakan ke arah pasangan itu. Waktu yang tepat, pasangan itu sudah mengantisipasi serangan wang kiang. Selain itu, mereka berada di peringkat sembilan martial kings. Dengan demikian, mereka berdua bahkan tidak menempatkan serangan wang kiang di mata mereka. Berdengung, tepat pada saat wang kiang hendak mendekati mereka, dia menghilang dengan kilatan cahaya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang wanita itu. Po, dengan kecepatan kilat, wang kiang merebahkan leher wanita itu dengan serangan pisau. Bang, dipukul oleh serangan pisau wang kiang, wanita itu segera menyemprotkan seteguk darah. Kemudian, seperti anjing yang sekarat, dia jatuh ke tanah. Meskipun dia tidak terluka serius, dia tidak lagi dapat melanjutkan pertempuran. Melihat istrinya diserang, mata pria itu terbuka lebar dan dia dengan marah meraung, menelusuri kematian. Pada saat ini, energi bela diri mengalir di seluruh tubuhnya. Dan bahkan memancarkan dari permukaan tubuhnya. Dia tidak berencana menggunakan serangan biasa. Sebaliknya, ia berencana untuk melancarkan serangan balik ke wang kiang menggunakan keterampilan bela diri. Wos, namun, tepat pada saat ini, langkah wang kiang berubah sekali lagi. Seperti kilatan cahaya, dia tiba di depan pria itu dan melemparkan tendangan cambuk yang kuat dengan kakinya. Pada akhirnya, dia tidak hanya menghentikan serangan pria itu, tendangan cambuknya juga dengan kejam mendarat di kepala pria itu. Wuh, wuh, dipukul oleh kaki menyebabkan pria itu menjerit kesedihan. Kemudian, seperti istrinya sebelum dia, dia jatuh ke tanah dengan perutnya dan mulai bergerak dan menjerit. Wang kiang telah mengalahkan orang-orang dengan kultivasi yang lebih tinggi darinya. Meskipun dia menghentikan serangannya saat mereka dikalahkan, dia, bagaimanapun, berhasil membujuk kerumunan dengan kekuatannya. Pada saat ini, banyak orang yang hadir tidak dapat menahan diri dan menghirup udara dingin. Pandangan yang mereka lihat pada wang kiang semuanya berubah. Orang aneh dengan nama wang kiang ini jelas lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Melihat tatapan terkejut dan ekspresi heran pada kerumunan, bibir wang kiang melengkung ke atas menjadi senyum. Dia tertawa vulgar dan kemudian dengan keras berteriak, Wuh, 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 siapa lagi? Bab 1337 Chufeng VS Wang Kiang Pada saat ini, semua orang menutup mulut mereka. Tidak ada yang berani menertawakan, mengejek atau menghina wang kiang setelah apa yang baru saja dia lakukan. Terlepas dari apakah itu para ahli dari generasi yang lebih tua atau generasi muda yang sombong, mereka semua menyadari bahwa wang kiang sangat kuat. Bahkan jika ada orang di antara mereka yang mampu mengalahkannya, mereka masih tidak mau menyinggung perasaannya tanpa alasan atau alasan. Sebenarnya, apa yang paling ditakuti orang-orang bukanlah kekuatan wang kiang sendiri. Sebagai gantinya, orang-orang takut akan kekuatan yang benar-benar berhasil menumbuhkan kejeniusan seperti dia. Kakak, ada juga dia. Tepat pada saat semua orang mulai takut pada wang kiang, lemak itu tiba-tiba mengarahkan tangannya ke Chufeng. Itu benar, kakak, bocah itu sangat sombong. Aku mengatakan kepadanya untuk tidak mendekati rumah batu, karena dihuni oleh kamu. Namun, bukan saja dia menolak untuk mendengarkan, dia bahkan dengan arogan mengatakan untuk memberitahumu untuk datang menemukannya sendiri. Pria yang tampak ceroboh juga berbicara untuk mengidentifikasi Chufeng. Fu, 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 sial, yo, yo, anak muda, yo, yo, kamu sudah, sangat sombong, kan? Mendengar apa yang dikatakan saudara-saudaranya, wang kiang memalingkan matanya yang beralih ke Chufeng. Tatapan yang dengannya dia memandang Chufeng dipenuhi dengan provokasi. Pada saat ini, tatapan semua orang juga mengikuti wang kiang dan berbalik ke arah Chufeng. Bahkan, mereka bahkan memiliki ekspresi antisipasi di wajah mereka. Ya, mereka dipenuhi dengan antisipasi, antisipasi untuk pertarungan antara Chufeng dan wang kiang. Sebelum wang kiang tiba, banyak orang menduga bahwa Chufeng adalah seorang jenius dengan asal-usul yang luar biasa. Budidaya peringkat lima marsial king itu pasti bukan kekuatan sejati Chufeng. Tentu saja, meskipun orang-orang merasa bahwa kekuatan Chufeng melampaui apa yang tampak seperti dia. Mereka tidak percaya bahwa dia bisa mengalahkan peringkat tujuh raja bela diri wang kiang dengan budidaya peringkat lima raja bela diri. Dengan demikian, apa yang diantisipasi orang banyak bukanlah tabrakan kekuatan pribadi Chufeng dan wang kiang. Sebaliknya, mereka mengantisipasi tabrakan kekuatan yang berdiri di belakang Chufeng dan wang kiang. Aku tidak tertarik pada kata-kata yang berlebihan. Jika kamu ingin menyerang, maka datanglah padaku. Chufeng sudah mengantisipasi provokasi wang kiang. Sebenarnya, Chufeng juga menyukai pertempuran individu. Ketika dia bertemu wang kiang, individu yang kuat dari generasinya yang sama, Chufeng juga sangat ingin melawannya. Jadi, dia langsung berjalan keluar dari rumah batu, terbang ke udara dan membuat persiapan untuk bertarung melawan wang kiang. Fu, fu, sial. Yo, yo, kamu, aku. Hanya peringkat lima ma, marsial king da, da. Da, berani ase, bertingkah begitu menghina, ke arahku? Es, es, es. Sepertinya kamu kembali, sangat, sangat arogan. Apakah kamu percaya bahwa aku, ka, ka, tidak dapat membuat kamu berbaring di atas, ke, tanah dengan, tanpa, bahkan bergerak? Kata wang kiang. He, Chufeng tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap wang kiang dengan sedikit senyum. Yo, kamu, kamu berani tersenyum. Aku, aku, aku akan membuatnya begitu ketih, sehingga kamu tidak bisa tersenyum lagi. Apapun, lagi, kilatan kedinginan bersinar melalui mata wang kiang. Dan penindasan tanpa batas mungkin menyapu ke arah Chufeng seperti tidak terlihat badai. Pada saat ini, bahkan Chufeng tidak dapat menahan diri dari mengerutkan kening. Ekspresinya berubah serius. Saat ia merasakan kekuatan penindas yang masuk, Chufeng bisa merasakan bahwa wang kiang ini memang sangat kuat. Paling tidak, kekuatannya yang menindas sudah menjadi sesuatu yang Chufeng tidak bisa tahan dengan kultifasinya saat ini. Zez, setelah menentukan bahwa lawannya sangat kuat, Chufeng tidak lagi berusaha menyembunyikan kekuatannya. Lightning mulai berkedip di matanya, dan kemudian Thunder Armor dan Thunder Wings muncul di tubuhnya bersama. Begitu dia mengungkapkan kekuatan petir ilahinya, budidaya Chufeng langsung meningkat dua tingkat. Saat Chufeng sekarang menjadi Marsial King peringkat tujuh sendiri, bagaimana mungkin dia takut pada kekuatan wang kiang yang hanya menindas? Dengan pemikiran dari Chufeng, ruang di sekitarnya mulai bergetar keras. Aliran udara yang terlihat oleh mata mulai keluar dari tubuhnya dan menyapu ke arah kekuatan wang kiang yang menindas dengan suara siulan. Itu adalah kekuatan Chufeng yang menindas. Itu sangat kuat, sangat kuat sehingga tidak bisa dihentikan dan bisa menyapu semuanya sebelum itu. Itu mengalahkan kekuatan wang kiang yang menindas dengan mudah. Setelah itu, Chufeng memperkuat kekuatan penindasnya dan benar-benar melepaskannya ke arah wang kiang untuk menghancurkannya. Fu, Sial, wang kiang tidak pernah mengharapkan ini dari Chufeng dan benar-benar tertangkap basah. Dia tidak dapat bereaksi pada waktunya. Meskipun ia berhasil menghentikan mayoritas kekuatan Chufeng yang menindas dengan kekuatannya sendiri. Ia masih terkena dampaknya dan dipaksa untuk mengambil beberapa langkah ke belakang untuk menstabilkan tubuhnya. Kamu, kamu, kamu. Setelah diserang oleh kekuatan Chufeng yang menindas, wang kiang sangat terkejut. Sepasang mata kecilnya terbuka lebar seperti dua buah zaitun raksasa. Jelas bahwa dia tidak mengira Chufeng sekuat ini. Adapun kerumunan di sekitarnya, mata mereka juga terbuka lebar dan bersinar karena kaget. Seperti wang kiang, tidak ada dari mereka yang menduga bahwa Chufeng akan sekuat ini dan memiliki metode untuk meningkatkan kultifasinya sebanyak dua tingkat. Meskipun ada banyak orang yang telah memahami metode dan teknik yang kuat di tanah suci martialisme. Dan banyak orang yang mampu memperkuat keterampilan bela diri mereka melalui penggunaan teknik terlarang atau meningkatkan budidaya mereka melalui penggunaan garis keturunan khusus mereka. Untuk menjadi mampu meningkatkan kultifasi seseorang dengan dua tingkat seperti apa yang baru saja dilakukan Chufeng sangat langka. Sepertinya tidak mungkin bagimu untuk membuatku berbaring di tanah hanya dengan menggunakan kekuatanmu yang menekan. Apakah kamu memiliki kemampuan lain yang tersisa? Saat ini, Chufeng berbicara dengan senyum berseri-seri. Yo, 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 kamu bocah. Yo, kamu, kamu benar-benar tidak benar. Yo, kamu, kamu benar-benar menipu, menipu, menyembunyikan kekuatanmu. R, R, apakah kamu mencoba melukai, melukai, menyamar sebagai diri sendiri? Jadi, begitu, hingga kamu bisa memakan harimau? Karena, untungnya aku kui, cerdik. L, L, kalau tidak aku akan su, su, sangat menderita. Bu, bu, tapi, jangan, jangan, kamu ase, bersikap sombong. Nenekmu, kakekku, aku akan membiarkanmu, kamu tahu kekuatannya. Saat Wang Qiang berbicara, tubuhnya bergeser, dan dia terbang ke udara. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Chu Feng. Wos, wos, wos. Ketika dia tiba sebelum Chu Feng, Wang Qiang segera melepaskan serangannya. Tinju dan kakinya digunakan bersama. Setiap serangan sangat sengit. Dia tidak hanya melepaskan serangan fisik biasa, dia malah menggunakan semacam keterampilan bela diri khusus yang memperkuat kecepatan dan kekuatan serangannya. Benar saja, kekuatan Wang Qiang tidak bisa diremehkan. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng merasakan tekanan dari pertempuran jarak dekat melawan seseorang dari generasi yang sama. Namun, terlepas dari seberapa kuatnya Wang Qiang mungkin, itu tidak berarti bahwa Chu Feng akan lemah. Itu karena apa yang paling cakep dimiliki Feng Feng adalah juga serangan jarak dekat dengan tinju dan kaki. Dengan demikian, ketika menghadapi serangan seperti badai Wang Qiang, Chu Feng tidak gemetar, dan sebaliknya bertemu tinju dan kaki yang masuk dengan tinju dan kakinya sendiri. Bang, 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 bang. Tabrakan pasti timbul dari pertukaran pukulan. Ketika tinju dan kaki mereka bertabrakan satu sama lain, suara baja saling pukul bergemah, dan energi berdesir yang mampu menimbulkan kekacauan muncul. Dalam sekejap mata, ruang di mana kedua orang itu menjadi dipenuhi riak energi dan cahaya yang bersinar. Mereka yang memiliki kultivasi yang lemah tidak dapat melihat sosok dan gerakan kedua pejuang lagi. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah riak energi yang tumbuh seperti kembang api di setiap tabrakan. Sangat kuat, inilah yang dipikirkan semua orang yang hadir. Terlepas dari apakah mereka mungkin pria atau wanita, muda atau tua, dari generasi yang lebih tua atau generasi yang lebih muda, apakah mereka memiliki budidaya tinggi atau rendah. Mereka semua dapat merasakan bahwa Chu Feng dan Wang Qiang sangat kuat. Semua dari mereka telah ditundukkan oleh kecakapan pertempuran Chu Feng dan Wang Qiang. Masuk, masuk, menarik. Tapi, yo, nama besar ayah, kakek, panggilan ayahmu adalah Stay, Stay, tulang baja, tuan kecil-cel, pertarungan jarak dekat. Untuk bertarung, A, melawanku dengan tinju dan kaki, yo, 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 kamu sudah pasti kalah. Sementara Wang Qiang berkelahi dengan Chu Feng, mulutnya tidak menganggur. Meskipun dia gagap, dia juga sangat banyak bicara. Jadi, saat dia bertarung, dia membual dan meremehkan Chu Feng sepanjang waktu. Adapun Chu Feng, dia benar-benar mengabaikan ejekan Wang Qiang. Sebaliknya, dia tersenyum. Meskipun Wang Qiang ini adalah lawannya, dia, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tidak merasakan kebencian terhadap Wang Qiang, juga tidak merasa bahwa Wang Qiang ini sangat menjengkelkan. Sebaliknya, Chu Feng merasa pertempuran ini sangat menyenangkan. Namun, tetap saja mereka berdua bertarung. Dengan demikian, Chu Feng tidak akan dengan mudah mengakui kekalahan. Karena Wang Qiang membual tentang betapa kuatnya tubuhnya, maka Chu Feng, yang belum pernah dikalahkan dalam hal tubuhnya sejak ia mulai berkultivasi, pasti akan mengajar Wang Qiang pelajaran dengan tubuhnya pada hari ini. Dia menginginkannya, dan kilat di mata Chu Feng mulai berkedip, dan kilat yang menutupi tubuhnya tumbuh lebih dan lebih intens. Dan mulai memancarkan suara retak dan berderak seolah-olah itu sangat marah. Dengan perubahan petirnya, kepalaan dan kaki Chu Feng menjadi lebih kuat. Pada saat ini, dengan bantuan petir, tubuh Chu Feng menjadi jauh lebih kuat. Di antara generasi yang sama, praktis tidak ada yang mampu menyaingi dia. Bab 1338 konfrontasi keterampilan bela diri. Setelah memperkuat tubuhnya, serangan Chu Feng menjadi lebih ganas. Dalam situasi seperti ini, Wang Qiang, yang memiliki tulang baja yang diproklamirkan sendiri, tidak dapat melawan Chu Feng. Bang, bang, bang. Kedua pria itu bertabrakan dengan tinju dan kaki sekali lagi. Setiap kali mereka bertabrakan, Chu Feng akan memukul mundur Wang Qiang dengan tinjunya dan kaki besi. Selanjutnya, setiap serangan dari dia akan menyebabkan tubuh Wang Qiang gemetar, mereka akan mematikan kepalan tangan dan kakinya dan membuatnya meringis kesakitan. Pada awalnya, demi wajahnya, Wang Qiang tidak gemetar ketakutan. Tanpa mengatakan apa-apa, dia akan menggertakkan giginya dan menanggungnya. Namun, saat mereka bertarung semakin banyak, rasa sakit yang dia rasakan semakin dan semakin kuat. Pada akhirnya, tangan dan kakinya yang kebas dipenuhi luka dan basah oleh darah. Akhirnya, Wang Qiang tidak bisa mentolerir rasa sakit lagi. Dia menghindari serangan Chu Feng yang masuk dan melarikan diri ke belakang. Lalu, dia dengan keras berteriak pada Chu Feng. Set, 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 stop. Ini, pada saat ini, semua orang terpana. Itu karena mereka bisa melihat bahwa anggota badan Wang Qiang yang menggigil dipenuhi luka dan basah oleh darah. Namun, ketika mereka melihat ke Chu Feng, anggota tubuhnya tetap sama seperti sebelumnya, benar-benar tidak rusak. Bahkan, kondisinya tampak lebih baik daripada sebelumnya. Melihat ini, sudah jelas bahwa, dalam pertempuran tubuh fisik, Chu Feng telah memperoleh kemenangan mutlak. Apa yang salah? Apakah kamu tidak memiliki tulang baja, dikenal sebagai tuan kecil yang tak tertandingi? Chu Feng menatap Wang Qiang dengan senyum berseri-seri. Dia tidak mengejek Wang Qiang, dia hanya menggodanya. Yo, 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 kamu terlalu palsu. Wah, wah. Sementara aku punya tulang baja, yo, yo, kamu dewa perang baja. Ho, ho, bagaimana bisa aku poh? Mungkin menang melawan kamu, kamu? Tapi, jangan kamu, kamu, kamu bertingkah ar, 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 arogan. Apa yang aku, em, 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 paling mahir, mahir, cien in bukan serangan fisik. Alih-alih, itu ma, 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 keterampilan bela diri. Wang Qiang ini benar-benar tidak tahu malu. Bukan saja dia tidak merasakan aib karena kebanggaannya sebelumnya, dia malah mengubah kata-katanya dan mulai membual sekali lagi. Sangat baik. Kalau begitu, izinkan aku untuk mengalami dengan tepat seberapa kuat kendali keterampilan bela diri kamu, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Yo, kamu, kamu yakin? Aku, 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 jika aku harus, untuk, menggunakan mar, keterampilan bela diri, itu akan, akan, menjadi sangat menakutkan, menakutkan, kata Wang Qiang dengan wajah penuh percaya diri. Aku tertarik melihat seberapa menakutkan mereka, jawab Chu Feng. Anak muda, kamu benar, benar-benar tidak tahu bagaimana ta, tinggi sek, langit dan bagaimana, jauh di dalam telinga, bumi adalah. Jika aku menggunakan mar, keterampilan bela diri, itu akan benar, benar-benar menakutkan. Aku mi, 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 mungkin berakhir kil, kil, membunuhmu. Aku mendorong kamu untuk kembali, 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 pertimbangkan kembali, Wang Qiang menasihati Chu Feng dengan niat baik. Jika itu masalahnya, aku ingin mengalaminya lebih lagi, jawab Chu Feng tanpa rasa takut. Fe, sudah, sangat baik. Karena kamu masuk, bersikeras membuang Li, Li, hidup kamu, aku akan, dia, membantu kamu mencapai Yo, tujuan kamu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Wang Qiang mulai menyerang. Semburan angin mulai keluar dari telapak tangannya. Dengan kedatangan angin kencang, bahkan langit menjadi gelap, bahkan sinar matahari pun tidak terlihat. Ini adalah keterampilan bela diri. Namun, itu bukan keterampilan bela diri yang sangat kuat. Sebaliknya, itu hanya keterampilan bela diri peringkat 3 tingkat rendah. Itu benar, itu adalah keterampilan bela diri peringkat 3, salah satu keterampilan bela diri kualitas terendah. Namun, meskipun itu hanya keterampilan bela diri peringkat 3, ketika sedang digunakan oleh Wang Qiang, itu memberikan kekuatan yang mampu memusnahkan segala sesuatu sebelum jalannya. Ini adalah alasan mengapa raja bela diri menakutkan. Tentu saja, keterampilan bela diri ini hanya berhasil mencapai tingkat kekuatan ini karena Wang Qiang. Kontrolnya dalam keterampilan bela diri benar-benar sangat kuat. Heh, namun, bagaimana mungkin Chu Feng menjadi seseorang yang bisa dianggap enteng? Sejauh ini, Chu Feng belum pernah kalah kepada siapapun dalam hal kontrol keterampilan bela diri. Tiba-tiba, Chu Feng melambaikan tangannya dan menembaknya ke depan dengan eksplosif. Papa-pa, bunyi ledakan seperti serangkaian petasan kecil terdengar dari depannya. Telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya yang bersinar dengan cahaya muncul di depan Chu Feng seperti badai meteor. Semakin banyak telapak tangan muncul. Pada akhirnya, mereka menutupi seluruh ruang sebelum Chu Feng sampai angin kencang ditembakkan oleh Wang Qiang. Telapak tangan bertabrakan dengan angin kencang, menghasilkan banyak riak energi yang mendatangkan malapetaka di sekitar mereka. Ini adalah keterampilan bela diri yang telah dipelajari Chu Feng di Sekolah Azuray Dragon, The Illusory Palem. Seperti keterampilan bela diri yang digunakan Wang Qiang, palem ilusi ini juga hanya keterampilan bela diri peringkat tiga. Namun, ketika itu digunakan oleh Chu Feng, itu juga memunculkan kekuatan yang tidak konsisten dengan pangkatnya. Namun, Wang Qiang benar-benar individu yang sangat kuat. Ketika dia melihat bahwa ilusi sawit Chu Feng sangat kuat, matanya yang berubah-ubah mulai menjadi serius. Setelah Wang Qiang menjadi serius, kekuatan keterampilan bela diri angin kencang peringkat tiga menjadi lebih kuat. Ratusan mil di sekitarnya semuanya terkena angin kencang. Seperti dinding yang tidak bisa ditembus, keterampilan bela diri angin kencangnya benar-benar menghentikan palem ilusi Chu Feng yang memenuhi langit. Digunakan oleh Wang Qiang, kemampuan peringkat tiga keterampilan marsial dirilis ke puncak. Sayangnya, lawannya adalah Chu Feng. Kontrol Chu Feng atas keterampilan bela diri begitu kuat sehingga tidak hanya ia mampu mengungkapkan semua kekuatan keterampilan bela diri. Ia juga bahkan dapat memperkuat kekuatan dan karakteristik keterampilan bela diri ke tingkat yang sama sekali baru. Karakteristik ilusori palem adalah bahwa sangat sulit untuk membedakan serangan telapak tangan asli dari yang ilusi, dan digunakan untuk melepaskan serangan mendadak pada musuh seseorang. The ilusori palem memiliki efek luar biasa dalam pertempuran jarak dekat. Namun, ketika digunakan dari kejauhan, terutama ketika menghadapi keterampilan bela diri skala besar seperti yang digunakan Wang Qiang. Itu sangat sulit bagi palem ilusi untuk menunjukkan karakteristiknya. Namun, ketika digunakan oleh Chu Feng, itu masih mampu menunjukkan karakteristiknya serta kekuatan yang melampaui sifatnya. Ketika Chu Feng menggunakan ilusori palem, ia sengaja menciptakan sejumlah besar dari mereka sehingga ia bisa menarik perhatian Wang Qiang dengan pancaran yang mereka pancarkan. Saat melakukan itu, Chu Feng telah menyembunyikan sebagian dari ilusori palems dengan teknik roh dunia. Dan meminta mereka membungkus dinding angin yang diciptakan oleh keterampilan bela diri Wang Qiang untuk menyerangnya dari belakang. Yo, kamu, kamu memiliki beberapa keterampilan. Tampaknya, bahwa kamu juga tidak, tidak, bukan orang yang bisa dianggap enteng. Namun, Un, 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 sayangnya untukmu, kamu, kamu telah bertemu denganku. Karakteristik Yo, Yo, Li, Li, telapak tangan kecil Li, Li, cahaya adalah bahwa itu Di, Di. Sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Mereka Ar, Ar, hanya kita, berguna dalam perang rahasia, pertempuran jarak dekat sebagai kejutan, serangan. Namun, Pa, pemogokan telapak tangan memberi, menimbulkan angin, angin. Mereka hanya, begitu saja, kebetulan Abe, mampu menahan Pa kecilmu, Pa, Pa, telapak tangan. Hei hei, ini, inilah sebabnya aku, luar biasa. Ar, Ar, apakah kamu Af, Afer, belum takut? Wang Kiang memang orang yang sangat luar biasa. Tidak hanya ia berhasil mempertahankan diri melawan ilusi sawit Chufeng, ia juga mampu menentukan karakteristik dari ilusi sawit Chufeng. Sayangnya, dia tidak memperhatikan apa yang telah dilakukan Chufeng di bayang-bayang. Tiba-tiba, niat membunuh memenuhi punggung Wang Kiang. Tidak hanya ilusori Palem Chufeng bersembunyi dengan teknik rohnya berhasil membuat jalan memutar ke punggung Wang Kiang, mereka bahkan melepaskan serangan mereka ke Wang Kiang. Berengsek, pada saat ini, ekspresi Wang Kiang sangat berubah. Dia sangat terkejut, namun, Wang Kiang bukanlah karakter yang sederhana. Tepat pada saat ketika ilusi Palem Chufeng hendak menyerangnya, dia benar-benar berhasil mendeteksi mereka. Dengan demikian, langkah kakinya bergeser, dan dia langsung menggunakan keterampilan bela diri gerakan cerdik untuk dengan cepat menghindar ke samping. Pada awalnya, banyak orang tidak mengerti mengapa Wang Kiang melakukan itu. Hanya ketika Chufeng's ilusori Palem Chufeng yang tersembunyi mengungkapkan diri mereka dan meledak di tempat Wang Kiang sebelumnya orang menyadari bahwa Chufeng telah menyembunyikan keterampilan bela dirinya dan melancarkan serangan mendadak ke Wang Kiang dari belakang. Benar-benar luar biasa, kontrolnya terhadap keterampilan bela diri benar-benar terlalu menakutkan. Ketika mereka melihat itu, belum lagi anggota generasi yang lebih muda, bahkan para ahli dari generasi yang lebih tua tidak dapat menahan diri untuk memuji Chufeng. Mereka semua ditundukkan oleh kemampuan Chufeng. Itu karena bahkan mereka tidak membayangkan bahwa Chufeng akan melepaskan metode semacam ini dalam waktu yang singkat. True, true, benar-benar tercelah. Kamu, aku, benar-benar mencoba untuk, aku, menyelinap menyerangku, menjadi, di belakang. Fu, fu, sial, ye, kamu membuatku takut, sampai mati. Karena, untungnya aku kui, cerdik. Kalau tidak, aku akan, akan sui, sui, swat-swatit sampai mati olehmu. Wang Kiang menepuk dadanya dan berkata dengan ekspresi ketakutan pasca trauma. Sepertinya dia tidak berpura-pura. Sebaliknya, sepertinya dia benar-benar takut dengan serangan menyelinap Chufeng. Bab 1339 menentukan pemenang. Seperti kata pepatah, tidak akan pernah ada banyak penipuan dalam perang. Kamu bisa menghindari seranganku, itu adalah keahlianmu. Demikian juga. Fakta bahwa aku bisa melakukan serangan diam-diam, itu adalah keahlianku. Dalam pertarungan, semuanya ditentukan oleh skill seseorang. Jadi, bagaimana mungkin aku bisa dikatakan tercelah? Chufeng berkata dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Meskipun mulut Wang Kiang sangat tidak tahu malu, Chufeng tidak dapat membenci Wang Kiang ketika bertarung melawannya. Sebagai gantinya, sepanjang waktu, dia merasa bahwa Wang Kiang ini sangat menarik. Diucapkan dengan baik, ketika Chufeng mengatakan kata-kata itu, sebenarnya ada orang yang mulai bersorak untuknya dan beberapa bahkan mulai bertepuk tangan. Mayoritas orang-orang yang bersorak untuk Chufeng adalah ahli dari generasi yang lebih tua. Mereka benar-benar ditundukkan oleh kekuatan Chufeng. Aku, aku, aku benar, benar, benar-benar tidak berharap bahwa kamu, kamu, akan sangat baik, denganmu, mulutmu untuk menang, melawanmu dalam pertempuran kata-kata. Namun, apa, yang dibutuhkan seorang kultifator, bukanlah keterampilan, mulut yang terampil yang dapat berbicara. Sebaliknya, mereka perlu, untuk memiliki kekuatan nyata. Aku akan menjadi, menjadi ser, serius kali ini. Ini saatnya kamu menyadari kebesaran aku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Wang Kiang membalik telapak tangannya. Segera, kekuatan bela diri mulai melambung. Saat kekuatan bela diri itu melonjak ke langit, bunga teratai emas segera muncul. Setelah bunga lotus terbentuk, cahaya segera mulai bersinar. Ketika cahaya mulai memancar dari mana-mana, substansi cahaya seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara eksplosif dari bunga lotus emas itu. Zat seperti jarum semua terbang ke arah Chufeng. Ini adalah keterampilan bela diri. Peringkatnya juga tidak terlalu tinggi. Namun, digunakan oleh Wang Kiang, itu mampu melepaskan kekuatan yang sangat kuat dan mendominasi yang tidak bisa diremehkan. Paling tidak, ketika menghadapi keterampilan bela diri semacam ini, sangat sulit bagi Chufeng's ilusori palem untuk digunakan, apalagi menentangnya. Namun, karena Chufeng memiliki banyak keterampilan bela diri, ia secara alami tidak akan dengan mudah mengakui kekalahan. Chufeng berdiri di udara dan membentuk busur dengan tangan kiri dan panah dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, busur keemasan dan menyilaukan dipegang olehnya di tangannya. Selanjutnya, saat dia menarik busur kembali, panah muncul di tali busur. Saat dia menggerakkan tangannya bolak-balik, suara mendesing terdengar tanpa henti. Wos, 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 panah emas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara eksplosif ke arah jarum bunga teratai emas Wang Kiang seperti hujan meteor. Bang, bang, bang. Wang, tabrakan antara dua keterampilan bela diri menghasilkan banyak riak energi. Namun, Bow of Hundred Transformations Chufeng tidak hanya kuat, itu juga penuh dengan perubahan. Dikuasai dengan sempurna oleh Chufeng, Bow of Hundred Transformations memperoleh dominasi mutlak atas keterampilan bela diri Wang Kiang. Setiap gelombang panah Chufeng lebih kuat dari gelombang sebelumnya. Saat gelombang demi gelombang panah ditembakkan ke arah pelanggaran Wang Kiang, mereka terus-menerus menghancurkan jarum bunga lotus emas Wang Kiang. Pada akhirnya, mereka tiba jauh ke Wang Kiang sendiri dan hampir sepenuhnya menghancurkan jarum bunga lotus emasnya. Pada saat ini, Wang Kiang menyadari bahwa situasinya tidak baik. Jadi, dia mengubah keterampilan bela dirinya dan melepaskan keterampilan bela diri yang lebih kuat sebagai serangan balik. Namun, terlepas dari apa keterampilan bela diri yang digunakan Wang Kiang, Chufeng akan selalu menggunakan keterampilan bela diri lain dengan peringkat yang sama dengan yang digunakan Wang Kiang. Dan menekan keterampilan bela diri Wang Kiang dengan sedikit keunggulan. Adapun Wang Kiang, dia tidak mau kalah. Setiap kali dia menyadari bahwa keterampilan bela dirinya lebih rendah daripada Chufeng, dia akan selalu melepaskan keterampilan bela diri dari peringkat yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Sama seperti ini, dengan cara bolak-balik, Chufeng dan Wang Kiang melepaskan pertempuran keterampilan bela diri di udara. Dari peringkat tiga keterampilan bela diri, keterampilan bela diri mereka terus meningkat di peringkat. Pada akhirnya, mereka berdua menggunakan peringkat sembilan keterampilan bela diri. Pada saat mereka mencapai peringkat sembilan keterampilan bela diri, kekuatan destruktif dari keterampilan bela diri itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan keterampilan bela diri peringkat bawah sebelumnya. Kekuatan keterampilan bela diri mereka yang mendatangkan malapetaka melalui langit sangat menakutkan. Dalam keadaan seperti ini, orang-orang dari desa penyegelan kuno mulai membuat formasi roh dengan roh-roh dunia yang kuat hadir untuk menyegel berbagai pertempuran Chufeng dan Wang Kiang sehingga untuk mencegah riak energi. Keterampilan bela diri mereka dari melibatkan orang lain atau menghancurkan pemandangan sekitarnya. Iblis? Itu adalah dua karakter tingkat iblis. Ketika formasi roh yang mereka buat benar-benar berhasil berhubungan dengan keterampilan bela diri yang digunakan Chufeng dan Wang Kiang. Mereka mulai memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk mereka. Itu karena riak energi yang diciptakan oleh tabrakan keterampilan bela diri Chufeng dan Wang Kiang sangat kuat. Siapapun di bawah setengah marsial kaisar tidak akan mampu menahan riak energi itu. Pada akhirnya, bahkan peringkat satu kaisar setengah bela diri mulai merasakan tekanan yang sangat besar. Hanya ketika pangkat dua kaisar setengah bela diri melangkah maju untuk membantu mereka berhasil menahan riak energi yang diciptakan oleh keterampilan bela diri Chufeng dan Wang Kiang. Namun, baik Chufeng dan Wang Kiang hanya memiliki budidaya peringkat tujuh marsial kings. Serangan dari dua peringkat tujuh marsial kings sebenarnya berhasil membuat bahkan peringkat satu kaisar setengah bela diri merasakan tekanan setelah memblokir mereka. Apa artinya ini? Ini menandakan bahwa kekuatan pertempuran yang dimiliki Chufeng dan Wang Kiang benar-benar berada pada level yang menantang surga, melampaui tiga level keseluruhan. Mereka pasti karakter tingkat iblis. Sangat kuat. Apa sebenarnya asal-usul kedua orang ini? Pertempuran antara Chufeng dan Wang Kiang sudah mengkhawatirkan desa penyegelan kuno. Seorang pria tua dari desa penyegelan kuno dengan budidaya peringkat dua half martial emperor memandang ke medan perang dan dua pejuang di langit. Dia mulai sangat cemberut dengan ekspresi termenung di wajahnya. Dia tidak tahu apakah kedatangan dua karakter tingkat iblis seperti mereka ke desa penyegelan kuno mereka adalah hal yang baik atau buruk bagi mereka. Wu-u-u-u-u, tiba-tiba, geraman terdengar dari Cakrawala. Pada saat yang sama dengan geraman itu terdengar, kekuatan yang sangat menakutkan benar-benar melewati formasi roh yang didirikan oleh half martial emperors dan mencapai bagian luar. Ketika mereka mengalihkan pandangan mereka untuk melihat, semua orang yang hadir memiliki mulut terbuka lebar. Mereka semua takut dengan pemandangan di langit. Pada saat ini, rambut hitam Wang Qiang berkibar tertiup angin saat ia mulai membentuk segel tangan. Rasa dingin memenuhi kedua matanya yang kecil dan aura berbahaya keluar dari dalam dirinya. Pada saat ini, dia seperti orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya dia bisa dikatakan seperti badut, maka saat ini dia akan seperti pembunuh berdarah dingin. Namun, yang paling mengejutkan bukanlah perubahan pada Wang Qiang sendiri. Sebaliknya, itu adalah monster besar yang muncul di depannya. Itu adalah binatang ungu. Binatang itu sangat besar, lebih dari 100 meter dan beberapa puluh meter. Seluruh tubuhnya tersusun dari kristal berwarna ungu. Berdiri di langit, itu tampak seperti gunung yang terbentuk dari kristal ungu. Kekuatannya ada di mana-mana dan tampaknya sangat menakutkan. Selain ukurannya yang menakutkan, penampilannya juga sangat ganas. Itu tampak seperti singa, dan juga seperti harimau. Namun, itu jauh lebih menakutkan daripada singa atau harimau. Cakar binatang besarnya tampaknya mampu merobek segala sesuatu di jalurnya. Taring tajam itu tampaknya mampu mengunyah semua makhluk hidup. Namun, hal yang paling menakutkan tentang itu adalah matanya. Matanya tidak terlalu besar, hanya seukuran batu kilangan. Namun, ia memiliki lebih dari 100 mata seperti itu. Mata 100 plus itu semua padat di dahinya. Selanjutnya, setiap mata memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Bukan saja mereka sangat menakutkan, mereka juga tampak sangat memuakkan. Intinya, ketika melihat mata itu, seseorang akan gemetar ketakutan. Erten Tabu Martial Skill, betapa Erten Tabu Martial Skill yang kuat, tiba-tiba. Seorang ahli dari generasi yang lebih tua berseru dengan kaget. Dia berhasil mengenali makhluk seperti apa makhluk besar kristal ungu di langit itu. Meskipun memiliki penampilan yang sangat seperti kehidupan, mengeluarkan aura yang sangat seperti kehidupan dan tampaknya menjadi hewan yang nyata, itu sebenarnya adalah Tabu Martial Skill. Selain itu, itu adalah keterampilan Martial Tabu Erten yang sangat kuat. Skill Martial Bumi Tabu ini sangat luar biasa. Itu lebih kuat dari semua keterampilan bela diri yang digunakan lawan sebelumnya. Ini pastinya adalah level puncak Erten Tabu Martial Skill. Bibir bengkok tanpa malu-malu ini benar-benar melewatkan Mortal Tabu Martial Skill setelah peringkat 9 keterampilan bela diri dan langsung menggunakan Erten Tabu Martial Skill yang kuat. Tampaknya dia berencana untuk menggunakan keterampilan bela diri ini untuk menentukan hasil pertempurannya dengan kamu. Chu Feng, kamu tidak bisa gegabuh. Kamu harus secara langsung menggunakan Erten Tabu, firma menselas untuk menghabisinya, kata Egi. Men, mendengar apa yang dikatakan Egi, Chu Feng mengangguk. Dia memikirkan hal yang sama. Bab 1340 tentang waktu untuk mengakhiri ini. Tepat pada saat ini, Wang Kiang tiba-tiba bertanya, Ber, 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 berat, lakukan, lakukan, apakah kamu tahu apa ini? Pada saat ini, tatapannya tidak lagi mengandung rasa dingin yang dimilikinya ketika ia pertama kali melepaskan keahlian Martial Tabu Ertennya. Alih-alih itu dipenuhi dengan rasa puas diri sekarang karena dia telah berhasil melepaskan keterampilan bela diri Erten Tabu itu. Keterampilan bela diri, jawab Chu Feng. Salah, ini en, 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 bukan keterampilan, or, atau, ordina, nari, set. Ini a, a, an, Erten Tabu Martial Skill. Chu Feng menyelesaikan kalimat Wang Kiang. Wer, 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 werong. Ini en, en, bukan sebuah atau, atau, Erten Tabu Mah biasa, keterampilan bela diri. Ini adalah aku, teknik utama aku, teknik, namanya Erten Tab, Tabu, Amethyst Bis. Ber, ber, bocah, kamu, berhasil memaksa aku untuk menggunakan telinga, 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 Erten Tabu, Amethyst Bis. Ini berarti bahwa kamu kembali, 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 benar-benar memiliki kemampuan a, 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 b. Aku, Wang Kiang, mengagumimu. Namun, Ong, begitu Erten Tabu, Amethyst Bis dilepaskan, ia akan de, pasti mengambil lawannya, nyawa lawan. Tidak ada yang bisa lolos dari itu. Ka, karena itu, bahkan Kea, meskipun aku mengagumi kamu, kamu masih akan terbunuh hari ini, kata Wang Kiang. Begitukah, Chu Feng mulai tertawa, dia mulai tertawa dari lubuk hatinya. Itu karena dia merasa Wang Kiang ini menjadi sangat menarik. Tentu, tentu saja, ha, ha. Tentu, bagaimanapun, Erten Tabu, Amethyst Biswi, tidak akan membunuh nama, orang tanpa nama. Sebelum kematian kamu, T, T, katakan padaku, na, na, nama kamu. Wang Kiang bertanya, Chu Feng, jawab Chu Feng. V, sudah, sangat baik. Chu Feng, Chu, Chu Feng. Li, dengarkan baik-baik. Hari ini, akan menjadi tanggal kematian kamu. Jangan, jangan menyalahkan nenekmu, kakek karena sudah ruh, kejam. Jika kamu ingin menyalahkan, menyalahkan seseorang, menyalahkan diri sendiri karena memprovokasi, memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kamu lakukan. Chu, Chu Feng, ongkos, ongkos, perpisahan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Wang Kiang mendorong telapak tangannya ke depan dan melepaskan serangan fatalnya pada Chu Feng. Wu 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 Wu, ketika Wang Kiang mengaktifkan keterampilan bela dirinya, Erten Tabu, Amethyst Bis mengeluarkan geraman yang beresonansi di seluruh wilayah. Pada saat yang sama, penindasan yang kuat mungkin berubah menjadi badai ungu dan melanda seluruh. Saat badai ungu menghancurkan sekelilingnya, binatang Amethyst yang besar mulai bergerak ke arah Chu Feng dengan langkah-langkah yang menghancurkan ruang. Meskipun ia memiliki ukuran yang sangat besar, kecepatannya masih sangat cepat, sangat cepat. Yang paling penting, karena ukurannya yang sangat besar, itu seperti gunung besar ketika datang menuju Chu Feng, melindungi Wang Kiang di belakangnya sepenuhnya. Tabu Erten ini, serangan Amethyst Bis sebenarnya berfungsi baik sebagai serangan maupun pertahanan. Menghadapi keterampilan bela diri semacam ini, bagaimana itu Chu Feng akan menahannya? Pada saat ini, banyak orang yang tatapannya benar-benar terkunci di tempat kejadian sebelum mereka. Mereka semua berkerut dan berkeringat karena peluru dingin untuk Chu Feng karena mereka semua bisa merasakan betapa kuatnya tabu Erten ini, binatang Amethyst. Seperti yang terjadi, belum lagi yang dari generasi muda seperti Chu Feng, bahkan generasi yang lebih tua peringkat satu kaisar setengah bela diri merasakan penindasan fatal dari Erten tabu. Amethyst Bis. Itu benar, ini adalah seberapa kuat tabu Erten, Amethyst Bis. Dalam hal kekuatan, bahkan peringkat satu kaisar setengah bela diri tidak akan mampu menahannya. Ini adalah seberapa kuat teknik pembunuhan utama Wang Qiang. Erten, tabu, firmamen, selas, tepat pada saat semua orang menebak apakah Chu Feng akan mampu menahan serangan yang menakutkan dari Wang Qiang. Chu Feng tiba-tiba melepaskan serangannya sendiri. Selanjutnya, dia melepaskan serangannya tanpa sedikitpun keraguan. Chu Feng berdiri di tempatnya tanpa bergerak, rambut hitamnya melayang tertiup angin, dan tatapannya menjadi serius. Tiba-tiba, kilat muncul di langit, dan seluruh langit berubah menjadi gelap dan kacau. Seolah iblis datang, seolah kiamat telah tiba. Tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba dan dengan eksplosif berteriak, tebasan pertama. Setelah dia mengatakan kata-kata itu. Terdengar seperti hantu meratap dan serigala melolong muncul di wilayah ruang ini. Seolah-olah roh jahat mengeluarkan suara. Pada saat yang sama, sinar pisau merah muncul entah dari mana dan mendarat di erten tabu, ametis bis. Bang, ketika tebasan mendarat, itu menghasilkan sejumlah besar cahaya. Namun, erten tabu, ametis bis tidak rusak sedikitpun. Bahkan langkah kakinya tidak melambat. Mungkinkah bahkan Chu Feng tidak akan mampu menahan keterampilan bela diri ini? Orang-orang dari generasi yang lebih tua dapat mengatakan bahwa apa yang telah digunakan Chu Feng juga keterampilan. Marsial tabu bumi. Selain itu, itu adalah keterampilan bela diri erten tabu berkualitas tinggi. Namun, bahkan skill marsial erten tabu semacam itu tidak dapat bersaing dengan erten tabu Wang Kiang, binatang ametis. Hal ini menyebabkan orang banyak berpikir bahwa Chu Feng tidak akan mampu menahan serangan Wang Kiang. Selas kedua, namun, tepat pada saat ini, Chu Feng berteriak sekali lagi. Begitu suaranya mendarat, tebasan merah tua muncul entah dari mana. Selain itu, kekuatannya bahkan lebih kuat dari tebasan dari sebelumnya. Ketika tebasan kedua mendarat, erten tabu, ametis bis sebenarnya masih benar-benar tidak rusak. Namun, itu didorong kembali oleh kekuatan tebasan, dan dipaksa untuk menginjak kakinya di udara sebelum dapat melanjutkan pengisian ke arah Chu Feng. Selas ketiga, selas keempat, selas kelima, setelah itu, Chu Feng melepaskan tiga tebasan berturut-turut, masing-masing dan setiap tebasan lebih kuat dan lebih ganas daripada yang sebelumnya. Setelah tiga tebasan, erten tabu tidak hanya ametis bis memaksa mundur beberapa langkah dan tidak dapat melanjutkan lagi, retakan besar muncul pada raksasa itu. Tidak bisa dihancurkan. Tubuh kristal ungu. Dari celah itu, banyak keping kristal ungu kecil yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Surga, keterampilan bela diri macam apa itu? Ini benar-benar dapat digunakan beberapa kali berturut-turut dan setiap tebasan berturut-turut lebih kuat dari yang sebelumnya. Ketika mereka melihat adegan ini, orang-orang yang berpikir bahwa Chu Feng tidak akan bisa lepas dari kematian terkejut. Baru sekarang mereka menyadari apa aspek yang paling menakutkan dari tabu erten Chu Feng, selas firmamen. De Erten Tabu, selas firmamen, tebasan pertamanya sudah memiliki sejumlah besar kekuatan destruktif. Cukup kuat untuk menghancurkan wilayah dunia dan memusnahkan semua makhluk hidup di sana. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Dengan hanya tebasan pertama, seseorang akan dapat membantai segala sesuatu di suatu daerah, mengubahnya menjadi hari kiamat dan kemudian menciptakan sungai darah. Itu sangat banyak sehingga hanya tebasan pertama itu sendiri lebih unggul dari keterampilan marsial tabu erten biasa. Namun, tebasan pertama ini hanyalah permulaan. Setelah tebasan pertama, setiap tebasan berikut akan beberapa kali lebih kuat dari tebasan sebelumnya. Adapun hal yang paling menakutkan tentang erten tabu, firmamen, selas, itu adalah bahwa ia memiliki total sembilan tebasan. Menurut legenda, ketika tebasan ke sembilan digunakan, semua keterampilan marsial tabu erten, terlepas dari kualitas mereka, akan sepenuhnya dibayangi. Hanya keterampilan marsial surga tabu legendaris akan mampu melampaui tebasan ke sembilan. Meskipun erten tabu, ametis bis ini sulit diatasi, ternyata tidak cukup kuat untuk meminta Chu Feng melepaskan tebasan ke sembilan. Menurut perkiraan Chu Feng, ia kemungkinan akan dapat memadamkannya dengan tebasan ke tujuh. Namun, untuk bisa memaksa Chu Feng melepaskan tebasan ke tujuh berarti tabu bumi ini, binatang ametis yang digunakan Wang Qiang, sangat kuat. Oh, tepat pada saat ini, tabu erten, binatang ametis melepaskan geraman. Ketika mulutnya yang besar dibuka, paku seperti tombak ungu yang tak terhitung jumlahnya yang berisi kekuatan yang sangat menakutkan ditembakkan ke arah Chu Feng. Tidak dapat mencapai Chu Feng untuk menyerangnya dari jarak dekat, tabu erten ini, ametis bis memutuskan untuk melepaskan serangan jarak jauh. Selanjutnya, serangan jarak jauh ini juga sangat kuat. Selas ke enam, namun, Chu Feng benar-benar mengabaikan semua itu dan melepaskan tebasan ke enam. Bang, ledakan-ledakan terdengar. Setelah itu, riak energi yang keras mulai menimbulkan kekacauan di langit, Chu Feng benar-benar menghancurkan serangan yang tabu erten, ametis bis telah menembak ke arahnya. Setelah itu, Chu Feng mengikuti dan berteriak, tebasan ke tujuh. Wow, ketika tebasan ke tujuh mendarat, erten tabu itu, ametis bis menggeram. Hanya, geramannya terdengar seperti jeritan yang menyedihkan. Ketika tebasan ke tujuh mendarat, orang-orang dapat dengan jelas melihat bahwa erten tabu yang sangat mengancam binatang ametis berada di ambang kehancuran. Meskipun dipenuhi dengan retakan, tubuhnya masih belum hancur. Tampaknya aku telah meremehkannya. Namun, ini akan menjadi akhir kali ini. Chu Feng juga sangat terkejut mengetahui bahwa bahkan tebasan ke tujuhnya tidak dapat menghancurkan erten tabu, ametis bis. Orang harus tahu bahwa tebasan ke tujuhnya hampir merenggut nyawa Bai Yun Xiao. Namun, pada saat ini, ia gagal menghancurkan erten tabu, binatang ametis Wang Qiang dengan tebasan ke tujuh yang sama. Namun, bahkan dengan ini yang terjadi, Chu Feng tidak takut. Itu karena tebasan ke tujuh bukanlah representasi dari tabu erten, kekuatan sejati selas firmamen.